selamat menikmati 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 dengan menggunakan gunting biasa lalu kita haluskan lagi atau blend lagi dengan menggunakan gunting penipis atau gunting thinning fissure Oke guys jangan lupa selalu tonton video-video gua dan jangan lupa di-share juga yang belum subscribe subscribe juga udah lama sekali gua tidak bikin konten kenapa karena sibuk alasan enggak emang bener-bener sibuk guys nah ini sedang di-blend atau dihaluskan atau dicampurkan biar apa biar terlihat lebih halus mood natural guys eh nanti setelah sudah terblending sudah halus dalam menggunakan gunting penipis udah segitu aja jadi potongan ini adalah potongan simple dan tidak ribet nah jadi kiri kanannya udah sama untuk bagian kanannya eh kirinya enggak gua suit karena cukup dengan tutorial bagian kiri juga ya guys sama Oke kita lanjut ke ke bagian atasnya guys untuk bagian atasnya kita bikin pola pertama dulu atau gadlin yang bawahnya dulu nah ini kita eh gua pakai tekniknya teknik simpel aja jadi tidak ribet jadi buat kalian juga gampang dipahami dan gampang dipelajari ya guys jadi pertama-tama gua selalu selalu bikin pola itu yang pertama yaitu kepanjangannya atau eh apa target panjang atau pendek jatuhnya sampai dimana itu babat langsung tapi enggak langsung penek ya gua lebihin 2 cm atau 1 cm buat apa nantinya buat nanti biar keringnya gua blending lagi Oke guys yang udah nonton video-video gua yang sebelumnya mungkin udah paham jadi untuk polanya gua bikin yang pertama yaitu gadlin paling paling akhir atau dibawah setelah pola pertama ini sudah terbentuk lalu kita naik ke bagian atas yaitu gadlin kedua nah ini gadlin keduanya ya guys nah bagian atas nah langsung gua tekstur aja biar cepat namanya juga potong simple biar lu pada enggak terlalu pusing oke guys nah nanti setelah gadlin kedua sudah terbentuk itu gampang sekali lalu kita ikutin aja nah ikutin ke sampingnya nah itu nanti si gadlin pertama dan gadlin kedua tuh nyambung nah seperti itu udah gitu aja guys enggak enggak ribet-ribet nanti lebih jelasnya nih nanti ada gambar yang lebih jelas ini kameramennya terlalu lelah kali ya jadi gambarnya kuabur-kuabur nah lihat ya nanti ada perbedaan nah itu gadlin pertama yang di deket kuku dan gadlin yang paling atas di deket apa ya sebutnya pokoknya kelihatan lah yang udah dipotong yang belum nah gitu guys sesudah itu udah enggak lama-lama enggak ribet-ribet beres bukan berarti rambut model gua sekarang tipis enggak tebal pun tekniknya gua begitu enggak enggak ribet-ribet setelah ini gua keringkan ya emang sayangnya sih sayangnya ini rambut customer gua yang ini bukan kasar model gua yang sekarang ini kekurangannya adalah tipis doang dikasih tebal sedikit Wah pokoknya mabobocu lewat nah ini udah udah beres ini udah jadi enggak ini enggak apa ya enggak terlalu ribet enggak terlalu simpel jadi kenapa orang selalu bikin apa ya bikin ribet sebuah potongan itu ya karena mungkin nggak paham ya enggak dibikin simpel gitu maksudnya gitu dan ini hasilnya guys dan nanti kalian tinggal pilih styling yang mana yang kalian paling suka jangan lupa komen dibawah dan ini hasilnya guys nggak ribet kan sudah jadi nah buat kalian jangan lupa di-share di like di komen dan jangan lupa juga untuk order alat-alat barbershop atau salat kalian ada di indobarbershop.com Instagram sofi kofidia wa Facebook tiktok ada klik aja indobarbershop oke thank you yang sudah nonton sampai habis jangan lupa di subscribe yang belum subscribe tadinya hasilnya kalian pilih model atau styling mana yang kalian suka jangan lupa komen 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 di bawah ini kembali lagi nanti di video-video gua selanjutnya sehuru wassalam sub indo by broth3rmax